Filipina kirim teror ke Timnas Indonesia Sintayong lempar peringatan ke pemain Fakta usai Timnas Indonesia terhenti di fase grup Piala Dunia U17 Simak informasi selengkapnya sebagai berikut Dalam bisi kebangkitan, Filipina siap teror Timnas Indonesia Fakta menarik datang dari Federasi Sepak Pula Filipina Yang mengajak para supporter Filipina Untuk memenuhi Stadion Rizal Memorial Manila Kalah menghadapi Timnas Indonesia pada selasa besok Sebagaimana diketahui, Timnas Filipina akan berhadapan Dengan Timnas Indonesia di laga kedua grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 dalam bisi kebangkitan Pasalnya Filipina baru saja dipermalukan Vietnam di kandang Sementara sport Garuda menelan kekalahan di kandang Irak Untuk itu menjelang laga tersebut PFF Mengajak penggemar The Ascals untuk datang langsung Memenuhi Rizal Memorial Stadium PFF ingin dukungan lebih masif ketimbang saat berhadapan dengan Timnas Vietnam Mari kita lakukan semuanya lagi Kali ini dengan lebih banyak kegelisahan dan pengalaman penggemar yang lebih baik Gelis Facebook resmi PFF dalam unggahan mereka Menariknya, juang tersebut ditanggapi dengan atus gas oleh para penggemar Timnas Filipina Banyak warganet yang merenggaskan siap mengawal The Ascals Untuk meraih kemenangan saat berhadapan dengan Timnas Indonesia Bisa dikatakan cara Filipina tersebut mirip dengan apa yang dilakukan Irak saat menghadapi Scott Garuda Tadion Basra yang merupakan kandang Irak penuh dengan supporter single Miss Subotamia Untuk itu, Scott Aswan Sintayong sendiri diharapkan mempersiapkan mental Untuk meredam tekanan supporter dan meraih kemenangan Pasalnya 3 poin menjadi hal yang wajib diraih Marklok dan kawan-kawan Untuk kembali mempermudah langkah di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Fakta usai Timnas Indonesia terhenti di fase grup Piala Dunia U17 Pertama, Raihan 2 poin Debut Timnas U17 Indonesia pada Piala Dunia U17 2023 bisa dikatakan tidak terlalu buruk Meski gagal melaju ke fase knockout Mohamed Iqbal, Gui Changi dan kawan-kawan bisa meraih 2 poin Tidak semua negara Tuan Rumah bisa melangkah ke babak gugur Dan tak semua Tuan Rumah juga mampu meraih poin Untuk itu, Scott Garuda siap patut mendapatkan apresiasi Telah menunjukkan perjuangannya di ajang bergensi kelompok umur ini Tentu Piala Dunia U17 2023 bakal menjadi pelancaran berharga bagi talenta Indonesia Untuk meningkatkan kualitas demi bersaing di level internasional Kedua, Peringkat Ketiga Timnas Indonesia U17 menempati peringkat ketiga grup A Hanya saja 2 poin yang dikantongi skuad merah putih Tidak bisa bersaing dengan negara-negara lain yang juga berada di peringkat ketiga pada grup lain Terdicatat, peringkat ketiga dari 5 grup lain di Piala Dunia U17 Memiliki poin lebih banyak dari Indonesia Dan 4 diantaranya berhak melangkah ke babak 16 besar Menariknya, Scott Garuda Asia tidak lebih buruk dari timnas Korea Selatan U17 Yang gagal mendapatkan poin selama penyisian grup Padahal Korea Selatan U17 sempat mengalahkan pasukan Bima Sakti di Laga Ujijoba Ketiga, Cetak 3 Gol Timnas Indonesia U17 bisa mencetak 3 gol selama Piala Dunia U17 2023 Masing-masing gol dibuat dalam 3 laga berbeda Dua gol diantaranya berasal dari skema open play dan satu lagi merupakan set piece Tiga gol yang tercatat untuk timnas Indonesia U17 dilesakan Arkan Kakak Purwanto dan Nabil Ashura Arkan mencetak gol ke gawang Ecuador dan Panama dengan pelestakan umpan dari sayap Pemain bersih solo itu melakukan tap-in untuk menggoyang gawang Ecuador Dan menyudul bola dengan akurat ketika membobol Panama Sementara gol Nabil terjadi lewat sebuah eksekusi tendangan bebas yang brilian ketika Indonesia bertemu Maroko Tegaskan main ofensif, Sintayong beri peringatan ke pemain Pergiatan tegas diungkapkan oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong yang mengevaluasi tim jelang melawan timnas Filipina di match DG2 Group F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Sunnah Asia Sintayong menyadari kekalahan dari Irak beberapa waktu yang lalu terjadi karena berbagai faktor yang merugikan timnas Indonesia Salah satunya adalah perjalanan panjang yang ditepuk oleh Asnawi Mangkualam dan Kolega Pelajar dari itu, Sintayong mengingatkan para pemain untuk mengurangi kesalahan dalam pertandingan melawan Filipina Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan skuad Garuda sedang bersiapkan yang terbaik untuk laga mendatang Kita kemasukan gol, jadi pemain pun paham dan mengerti apa yang harus mereka lakukan sebelum melawan Filipina Jadi saya pun juga akan bersiapkan pertandingan lebih baik pastinya Tentunya masyarakat pula Indonesia, perhatikan pertandingan berikutnya Tegas Sintayong Menariknya, Sintayong memastikan skuad Garuda akan berbaik ofensif Pelatih berusia 53 tahun tersebut menegaskan Timnas Indonesia harus mengambil peluang untuk meraih kemenangan agar memperbaiki posisi di klasmen